Sejumlahin kabutuh pokok di pasar Inpres Sumedang, kiwakri beki apung-apungan. Komoditas anu harga nanara ik tehnya eta cabai, beas jeng endog hayam. Padahal di eta pasar ngerong, hargaan kabutuh pokok teh beki ngejawul, alatan hawa anu tebisa dilelebah, serta ngedek kena mangsa akhir tahun. Sejumlahin harga kabutuh pokok di pasar Inpres Sumedang, beki apung-apungan Batan Sasari. Naikna harga teh karandapan tisaprak dua minggu katompernaken, luyukana keterangan padagang di pasar Inpres Sumedang, dedeh. Naikna harga sejumlahin komoditas bahan pangan teh ges kaarong tianggal namula. Pangnak itu lianti alatan hawa anu tebisa dilelebah, ogenyedek kena mangsa akhir tahun. Pangnak itu harga komoditas bahan pangan ges ilahar ngejawul meh saban akhir tahun. Ya ada dua minggu, dua minggu ya. Itu harga cabai paling tinggi berapa, Bu? Jenisnya apa itu? Kemarin sampai ke Rp110. Rp110. Itu jenis cabainya apa, Bu? Cengek domba kalau di sini, Ma. Cengek domba. Terus untuk cengek-cengek yang lainnya, ada kenaikan juga? Ada. Cengek juga sekarang sampai ke Rp60. Rp60. Kalau jual osan Rp7.000. Itu dari harga berapa, Bu? Normalnya? Normalnya Rp3.000. Paling sekilap Rp30.000. Sekarang sudah mencapai Rp60.000. Rp60.000. Cengek-cengek. Sayuran lumayan mahal sekarang. Sayuran itu jenisnya apa, Bu? Seperti bunci sampai ke Rp24.000. Kan biasanya paling Rp12.000. Iya. Cabai tanjung sampai Rp90.000 sekarang. Biasanya kalau mahal gini itu biasanya bulan puasa ya. Iya, iya. Sekarang mah harga biasa. Hari-hari biasa gitu. Mungkin mendekati tahun baru juga mungkin, Bu, ya. Kayaknya itu pengaruh, ya? Kayaknya itu lebih dominan itu, musim kemarau. Oh, cuaca. Petugas pencatat harga di UPTD Pasarin Presumedang, Arief Ngecesken. Naikna harga kabutuh bahan poko masyarakatnya nyeta tomat, kumeli, wortel, jeng buncis. Hari harga nunai kawilang signifikan nyeta cabai, ndog hayam, jeng beas. Pak, dari dulu harga Rp95.000 sekarang sampai Rp110.000. Rp110.000 ya? Iya. Itu harga normalnya berapa, Pak? Biasanya. Kalau dulu sampai Rp45.000, rata-rata Rp45.000 sampai Rp50.000. Iya. Untuk sekarang harga beras yang kelas 1 harganya Rp14.000. Iya. Rp13.000 sama Rp13.000. Iya. Untuk telur sekarang kisaran harga dari Rp27.000 sampai Rp30.000, Pak. Harga? Untuk telur mengalami kenaikan biasanya harga Rp25.000 sampai Rp26.000. Iya. Per kilo. Oh, stoknya aman, Pak? Aman stok. Stok aman. Iya. Kemungkinan dipecu karena pengaruh cuaca sama menjelang tahun baru. Masih Jek Arief, senajan harga kabutu pokok kawilang ajaul, tapi stok nak kawilang nyukupan. Diki Guntara, Bandung TV.